Halo semuanya, balik lagi di channel aku Dan di video kali ini mungkin agak nyantai ya Sekarang ini sedang hamil satu sebelum nyepi teman-teman Jadi besok itu perayaan nyepi Kalau di Bali itu, hamil satu sebelum nyepi Itu hampir di semua daerahnya itu pasti ada namanya Pawai Ogogo teman-teman Jadi Ogogo itu kayak semacam patung yang besar gitu Jadi simbol kejahatan yang nanti akan dibakar teman-teman Dan sekarang ini aku sudah ada di salah satu tempat pentasnya Perempatan Imam Bojol dan Tukumar Kalau teman-teman yang di Bali tahu Ini perempatannya besar banget Dan sekarang ini sudah mulai sepi jalannya Tuh teman-teman bisa lihat ya Nah, itu jalannya sudah mulai sepi Jadi perayaannya itu nanti di situ teman-teman Nah, di situ ya Aku mau ke situ sekarang sih Nanti kita lihat di situ ada acaranya ada apa aja, oke? Halo, halo semuanya Hari ini di Bali sedang ada upacara pengerupukan Yaitu upacara yang masih menjadi salah satu rangkaian Menyambut Hari Raya Nyepi Yang jatuh pada besok tanggal 17 Maret Nah, pengerupukan dilaksanakan sehari sebelum puncak Hari Raya Nyepi Biasanya dimeriahkan dengan Pawai Ogogo-Ogo Yang merupakan perwujudan Butakala Yang diarak keliling lingkungan atau desa setempat Dan pada akhirnya nanti akan dibakar Butakala sendiri kurang lebih sebagai perlambang Atau manifestasi dari simbol kejahatan Dan hawa napsu dari dalam diri manusia Oleh karena itu, Ogogo-Ogo seringkali diwujudkan Dalam rupa yang kurang baik dan menyeramkan Nyepi sendiri merupakan perayaan umat Bindu Bali dalam menyambut tahun baru Saka Nah, sebelum dibakar Ogogo-Ogo ini biasanya akan dilombakan terlebih dahulu Untuk menentukan Ogogo-Ogo dari banjar mana yang terbaik Tentu faktor ide, cerita, dan kreativitas Yang menjadi penentu faktor utamanya Sekarang ini aku sudah ada di salah satu tempat Yang akan menjadi pementasan Ogogo nih Sekarang masih jam 6 sore Dan aku sengaja datang lebih awal Supaya bisa melihat proses persiapan Dari setiap kontestannya sebelum show Makin sore, makin banyak orang yang berdatangan Untuk menonton acara pengerupukan ini Kayaknya bakal meriah banget ya Dan kalian bisa lihat ini di belakang aku tuh Banyak sekali Ogogo-Ogo-nya Jadi kalau yang perayaan disini itu Dari desa pengecutan klot teman-teman Jadi tiap desa itu Spot untuk pawai Ogogo-Ogo-nya itu beda-beda Jadi dalam satu kota Misalkan satu Denpasar itu Tempatnya itu banyak gitu loh Kayak tahun lalu Aku tuh ngikut yang di Simpang 6 Denpasar Itu juga meriah juga sih Aku udah 2 tahun disana Aku udah 2 kali datang kesana Dan itu meriah juga Tapi aku ingin coba yang datang Yang di deket rumah teman-teman ya Simpang Tukumar sama Imam Bojol ini Sebenernya deket banget dari rumah aku Ini udah jam 6 Jadi kita masih menunggu beberapa waktu lagi Untuk mulai acaranya Oke Aku udah gak sabar banget sih Pingin liat Bagus-bagus ya Ogogonya Tuh teman-teman Yang ini tuh Mana sih? Tuh kepalanya udah banyak teman-teman Itu kayaknya dasa muka atau apa ya Besok itu Semua toko-toko Perkantoran Terus kemudian kantor-kantor pemerintah Itu semuanya akan tutup Jadi besok itu Semua masyarakat Bali Itu harus stay di rumah Kalaupun gak stay di rumah Pasti mereka mungkin stay di hotel ya Dan hotel-hotel juga banyak Memberikan penawaran Untuk nyepi package Biasanya seperti itu Karena mungkin ada keluarga Atau yang masih punya baby Atau apa gitu kan Yang susah kalau misalkan Harus stay di rumah terus Oke teman-teman Disini bawahnya udah mau mulai Itu di belakang aku Itu ogo-ogonya teman-teman Nah itu Jadi dari situ Dia mau diarah ke Situ Itu Ya habis itu Keren banget Lampunya bisa warna-warni Bisa muter-muter juga ogo-ogonya Tuh bisa muter-muter kayak gitu teman-teman Tuh pro Tuhis Tuh 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 selamat menikmati jadi gitu untuk perayaan pawai ogogonya jadi disini meriah banget dan keren banget sih ini jadi tiap tahun itu jadi satu hiburan rakyat ya buat masyarakat Bali dan menyenangkan sekali aku dan tiga tahun terakhir ini nonton terus dan ini hiburan gratis, rame banget disini kayaknya aku tutup vlognya sampe disini dulu karena ini tempatnya udah terlalu rame dan ya aku tadi mau pulang aja jalannya sampe kesusahan karena terlalu banyak orang disini dan ini kalian bisa liat disini masih ada sepeda motor yang lewat jadi bikin makin macet gitu padahal kan sebenernya jalannya itu udah ditutup tapi masih ada yang belum tau oke kalian sebentar lagi aku mau pulang dan aku tutup vlognya sampe disini dulu ya temen-temen thank you banget udah nonton video ini kalau kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku YouTube tinggalkan di komen di bawah dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe oke that's it guys thank you once again and see you guys in the next video bye-bye terbangin kalau hadinya rusak ya bye-bye